Persiapan menghadapi Arus Mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Korps Lalu Lintas Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bidang lalu lintas di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dalam rapat koordinasi ini, persiapan Kementerian Kesehatan yakni akan ada posko-posko kesehatan serta ambulans Loda II untuk memberikan pertolongan pertama. Sementara dari Korps Lalu Lintas Polri akan diperlakukan sistem satu arah arus mudik dari Jakarta di Tol Cikarang km 25 sampai Tol Berbesebarat km 262. Sedangkan semua kendaraan yang menuju Jakarta akan diarahkan lewat jalur Pantura dan dapat masuk Tol ke Bali lewat Tol Cikarang Barat. Selesai rapat koordinasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pekerjaan jalan Tol sudah selesai dan jalan Tol Pandaan Salam yang akan diresmikan Presiden telah siap digunakan untuk arus mudik lebaran. Kesehatan kurang dari 20% dan besar ternyata oleh karena itu kami akan tentu membuat pos-pos kesehatan.